Saya Farah Pemutasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah Pimpinan Panitia Khusus atau Pansus 7 RTRBW DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan lapangan ke Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC tujuan Bandung Jakarta di Proyek KCIC Walini Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan pemisah dalam rangka penyusahan Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Pimpinan Panitia Khusus atau Pansus 7 RTRW melakukan peninjauan lapangan ke Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC tujuan Bandung Jakarta di Proyek KCIC Walini Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan dalam rangka penyusahan Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat. Daerah Walini Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya merupakan salah satu alternatif pilihan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pansus 7 juga mengawasi Proyek KCIC yang merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Cina yang diwakilkan oleh PT Wika. PT Wika berkesempatan untuk mengerjakan tunnel atau terowongan yang dilintasi oleh kereta cepat nantinya. Wakil Ketua Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat Dadi Rohanadi mengatakan Kabupaten Bandung Barat harus segera melakukan sinkronisasi RTRW peruntukan lahan untuk kereta api cepat yang merupakan proyek strategis nasional. Untuk itu, Pansus 7 akan mendorong proyek ini dilakukan dengan prosedur yang baik sehingga Kabupaten Bandung Barat bisa dijadikan percotohan calon Ibu Kota Provinsi Jawa Barat untuk masa mendatang. Tentu sesungguhnya kita juga paham bahwa untuk pekerjaan sebesar ini harus ada kesesuaian dengan RTRW. Nah ini kan salah satu Kabupaten Bandung Barat ini menjadi salah satu daerah yang terlintasi KCIC. Dari 8 Kabupaten di Jawa Barat dan mereka harus melakukan sinkronisasi tentang RTRW peruntukan lahan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.